Dia dalam keadaan lelah, mungkin dia dakwah, mungkin dia bekerja sebagai mencari nafkah, mungkin dia ibu rumah tangga yang sibuk ngurus rumah tangganya, mungkin dia anak-anak yang belajar, sibuk dengan pelajarannya, dia sempetin ya Allah, saya buka kalammu ini ya Allah, karena aku cinta sama perkataanmu ya Allah. Dia sempetin baca, kata Allah diberikan dua kenikmatan, surah toha ayat 123, kata Allah SWT, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka akan aku berikan, Dua jaminan Allah, dua kenikmatan Allah, pertama tidak akan sesat di atas bumi, selalu dikasih petunjuk sama Allah, mau maksiat dikasih taufik sama Allah, sehingga dia tidak jadi maksiatnya, terhalang dengan segala macam, karena dekatnya sama Al-Quran. Yang kedua, walayashqo, dan tidak akan pernah menderita nanti di hari kiamat, apakah kita mau seperti itu Bapak Ibu sekalian? Mau kita, alangkah indahnya kalau hidup kita ini diisi dengan hidayah Allah SWT, dan nanti di hari kiamat kita tidak kemudian dalam keadaan menderita, Itu dua kenikmatan buat orang yang berpegang kepada kalamnya Allah SWT, kata-kata yang mulia dari pemilik seluruh tujuh lapis langit dan bumi, yaitu Al-Quran. Terima kasih telah menonton!